Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya, Yian Yuselin Pada kesempatan kali ini saya akan membuat buket snack dan bahan-bahan yang saya pakai antara lain ada kertas cellopane 3 lembar, masing-masing 1 lembar warna merah dan 2 lembar warna hitam 10 piece snack bang-bang 10 piece coklat silver queen stick bambu lem tembak gunting styrofoam yang sudah saya bungkus dengan kardus ukuran lebarnya 12 cm, sedangkan tingginya 15 cm dan yang terakhir adalah tali rafia tali rafia ini dipakai untuk mengikat kertas cellopane pada proses wrapping oke aku minta maaf ya teman-teman sebelumnya karena pada proses pengalaman stick dengan snack itu videonya keskip aku mohon maaf banget ya teman-teman nah untuk selanjutnya kita akan menancapkan coklat dan bang-bang tersebut ke styrofoam yang sudah aku siapkan oke simak videonya ya oke oke sebelumnya bisa oke 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 selamat menikmati 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 fungsi selamat menikmati 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 seperti ini kita ikat pastikan rafianya berada di lekukan yang kita buat pada styrofoam tadi kita ikat kuat kita pinggirin dulu setelah itu kita potong kertas cellopane yang warna merah kita potong menjadi 4 bagian selamat menikmati kita susun seperti ini kemudian kita pasang disini kita tali lagi menggunakan rafia selamat menikmati kita ikat dengan kuat ya biar kertasnya tidak mudah lepas kita potong sisa talinya kemudian kita kasih lagi kertas cellopane yang warna hitam kita potong ini menjadi 4 bagian oh iya kenapa saya memilih warna covernya hitam dan merah karena orderan kali ini untuk cowok ya kado buat cowok ya jadi saya menggunakan warna yang tidak girly saya menggunakan warna-warna bold sesuai dengan karakter laki-laki selamat menikmati kita lihat apakah sudah simetris kanan-kiri kalau belum kita tata lagi kita tali kemudian pada bagian sini nanti kita kasih kertas yang kita bulung kita lipat-lipat seperti ini kita taruh sini sebelah sini kemudian kita slam kita tekan supaya merekat tada sudah jadi tinggal kita pasang stiker dan klik tinggal selamat menikmati oke selesai bagaimana menurut teman-teman semoga video kali ini bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati